Siapakah Nyi Roro Kidul itu? Inilah tiga kisah misteri asal-usul Sang Ratu Pantai Selatan, salah satunya jelmaan Dewi Nga Wangulan. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe, like, share, dan yalakan tombol lonceng agar tidak ketinggalan tentang kabar fakta yang unik lainnya. Nyi Roro Kidul adalah makhluk gaib yang begitu fenomenal dan legendaris bagi masyarakat di Pulau Jawa. Kisah legenda Nyi Roro Kidul bahkan telah dikenal di wilayah Pelabuhan Ratu, Jawa Barat hingga wilayah Laut Selatan di Banyuwangi. Lantas, apakah asal-usul dari Nyi Roro Kidul itu? Mengapa sosok ini disebut sebagai Ratu Pantai Selatan Jawa? Anda penasaran? Bukan. Untuk itu, disini akan menjelaskan tentang kisah asal-usul Sang Nyai Ratu. Terdapat berbagai macam versi cerita tentang asal-usul Nyi Roro Kidul. Ada pun beberapa di antaranya, yaitu Kesatu, Sang Ratu adalah jelmaan Dewi Nga Wangulan. Versi pertama dari kisah asal-usul Sang Nyai adalah mitos yang menganggap bahwa ia adalah jelmaan dari Dewi Nga Wangulan. Dewi Nga Wangulan adalah sosok putri yang cantik jelita dari Kahyangan. Namun demikian, ia terkena kutukan dari Kerajaan Langit karena menikahi seorang pria yang bernama Jakataruk. Kutukan tersebut membuat Sang Putri berubah menjadi sosok jin dan menjadi penguasa Laut Selatan yang bertugas menjaga Pulau Jawa supaya tidak tenggelam. Kedua, Putri Kandung dari Ratu Bilkis. Kisah misteri tentang asal-usul Sang Nyai berikutnya, yaitu kabar bahwa ia adalah putri kandung dari sosok Ratu Bilkis yang ceritanya juga legendaris. Suatu ketika, dikisahkan bahwa Ratu Bilkis pernah menikah dengan pria yang berasal dari bangsa jin. Ia pun akhirnya dikaruniai seorang putri cantik dan diberi nama Aurora. Namun sayang, karena putrinya tak mempunyai raga, maka Ratu Bilkis membuang putrinya ke Pulau Jawa. Kendati dibuang ibunya, Aurora bisa tumbuh mandiri hingga besar bersama dengan bangsa jin lainnya yang ada di Pulau Jawa. Garah biru yang ada dalam tubuh Aurora menjadikan ia sebagai sosok wanita yang karismatik. Itulah sebabnya ia menjadi ratu atau pemimpin dari bangsa jin. Semakin bertambahnya penduduk di Pulau Jawa, membuat kehidupan putri Aurora dan rakyatnya terganggu hingga akhirnya mereka pindah ke Laut Selatan Jawa. Nama Aurora begitu sulit diucapkan oleh masyarakat Jawa sehingga mereka lebih mudah mengucapkan Roro dan akhirnya kini dikenal sebagai namanya Roro Kidul. Ketiga, Raja Bangsa Jin di Laut Selatan. Kisah asal-usul Sang Nyai versi yang ketiga inilah yang paling dipercaya oleh masyarakat di Pulau Jawa. Masyarakat Jawa lebih meyakini bahwa Sang Nyai adalah sosok ratu penguasa Laut Selatan Jawa. Atas dasar itulah, setiap waktu tertentu diadakan upacara ritual adat di berbagai daerah di Pulau Jawa. Sebagai contoh, para abdi dalam keraton Yogyakarta juga begitu menghormati sosok Sang Ratu dan biasanya menggelar upacara ritual labuhan laut di pantai Parangkusumo. Dalam upacara adat tersebut, nantinya akan melarung berbagai macam sesajen dan kembang ke Lautan Bebas. Demikianlah penjelasan tentang misteri Nyiroro Kidul yang dipercaya oleh masyarakat di Pulau Jawa sebagai Ratu Penguasa Laut Selatan. Bagaimana? Anda lebih percaya versi cerita yang mana?